Intro Shalom Asom Kids, selamat datang di ibadah online kita Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini Yang pertama, adik-adik mari kita persiapkan diri kita Dan pakailah pakaian rapih dan juga sopan Yang kedua, adik-adik saat ibadah dimulai Jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya Yang ketiga, adik-adik mari kita siapkan alkitab kita Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis Ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan Kita mau duduk dan jangan jalan kesana-sini ya Dan juga jangan mengobrol Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati Haleluya, salam semuanya Salam adik-adik, puji Tuhan, Kak Filip mau ucapin selamat tahun baru Yeay, tahun 2022 Wow, ini tahun kemuliaan dimana Tuhan akan mencurahkan kemuliaannya Bukan hanya buat Kak Filip saja Tetap buat adik-adik, buat orang tua kita, buat kita semua Wow, Tuhan itu baik Dia mau mencurahkan kemuliaannya bagi kita semua Haleluya, semuanya katakan amin Lebih keras lagi Nah, puji Tuhan Yes, Tuhan itu baik Amin, puji Tuhan Adik-adik, Kak Filip mau nanya kabar Apa kabarnya? Loh, apa lemas? Yang semangat Apa kabarnya? Nah, sekali lagi yang lebih keras Apa kabarnya? Dasyat, luar biasa Yes, yes, yes Puji Tuhan Awesome kids Lebih keras lagi Awesome kids Yes, I am Yes, I am Yeay Yes, I am Yes, I am Yeay Sampai gitu Oke, puji Tuhan Adik-adik Kita akan menerima ibadah kita Dan kita berdoa terlebih dahulu Haleluya 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 Ayo semuanya boleh berdiri dulu Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Bapak di surga Di dalam nama Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Ngempuni orang yang bersalah Ngempuni orang yang bersalah pada kami Dan janganlah membawa kami Ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau lah yang punya Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amen Amen Haleluya Puji Tuhan Haleluya Masih tetap berdiri Dan kita akan mengangkat satu pujian Kecaplah Dan lihatlah Kita nyanyikan pujian ini dengan semangat ya Kita tepuk tangan sama-sama Dengan penesuka cita Haleluya Kecaplah Dan lihatlah Betapa baiknya Tuhan itu Rasakan dan nikmati Kasih setia Tuhan Kecaplah Dan lihatlah Betapa baiknya Tuhan itu Rasakan dan nikmati Kasih setia Tuhan Syukur bagimu Tuhan Segala hormat bagimu Tuhan Allah yang mengasihiku Allah yang memeliharaku Selamanya Sekali lagi ya Sekali lagi ya Kecaplah Betapa baiknya Tuhan itu Rasakan dan nikmati Kasih setia Tuhan Kasih setia Tuhan Allah yang mengasihiku Allah yang memeliharaku Selamanya 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 Mari ambil sikap untuk Menyembah Tuhan Sebelum kita Mendengarkan firman Tuhan Haleluya Kita akan angkat satu pujian Lingku-bingku 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 dengan kuasamu Dit saat badai bergelora Ku akan terbang bersamamu Bapak kau Raja atas mesta Ku tenang sebab kau alaku Riku ikut dengan sayapmu Nau ikut dengan kuasamu Di saat badai bergelera Ku akan terbang bersamamu Bapak kau Raja atas mesta Ku tenang sebab kau alaku Amin Ku akan terbang bersamamu Bapak kau Raja atas mesta Ku tenang sebab kau alaku Ku tenang sebab Ku tenang sebab Kau alaku Ku tenang sebab Kau alaku Terima kasih Tuhan Yesus Kau merindu Kau merindu Dan kami sudah siap Mendengarkan firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin 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 Dasyat Luar biasa Yes Yes Yeay 2022 Tahun Kemuliaan Kembali lagi Adik-adik 2022 Tahun Kemuliaan Kembali lagi bersama Tata Priska disini Untuk menyampaikan firman Tuhan Di minggu kedua Bulan Januari Wow Januari 2022 Jangan salah loh adik-adik Ini bukan tahun 2021 lagi Tapi sudah tahun 2022 Tahun Tahun Kemuliaan Wah Senang sekali Tapi sekarang menyampaikan firman hari ini Untuk adik-adik Jumpa lagi dengan adik-adik hari ini Nah sekarang Siapa yang sudah siap dengar firman Tuhan? Yang siap dengar firman Tuhan? Tutup manis Kita mau berdoa dulu Jadi adik-adik lipat tangan Tutup mata Kita mau berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Kami sudah Menyanyi untuk Tuhan Menari untuk Tuhan Sekarang Kami mau Mendengarkan Firman Tuhan Tuhan Yesus Bantu kami Supaya kami Duduk diam Untuk mendengarkan Firman Tuhan Bantu kami Bantu kami juga Supaya kami Mengerti Firman Tuhan Yang disampaikan Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Haleluya Haleluya Semua yang siap dengar firman katakan Amin Ben Nah Hari ini Kak Priska mau menyampaikan firman Tentang El Elyon Artinya apa El Elyon? Artinya Adalah Dia Yang Tertinggi Sekali Sekali lagi Adik-adik Firman hari ini Adalah Tentang El Elyon Dia Yang Tertinggi Nah Siapa sih maksudnya El Elyon Dia Yang Tertinggi itu Nah El Elyon itu Maksudnya Adalah Tuhan Tuhan kita Tuhan kita El Elyon Yang Adalah Artinya Dia Yang Tertinggi Wah Senang dong Bahwa Tuhan kita Adalah Yang paling tinggi Gak bisa dibandingkan dengan apapun Udah Paling Tinggi Yang Tertinggi Adik-adik Nah Senang kan Kalau adik-adik Adalah Anak-anak Dari Tuhan El Elyon Yang Maha Tinggi Paling Tinggi Hmm Siapa yang bersuka cita Wah Banyak banget Tangannya Bagus Kak Priska Senang sekali Hari ini Ingat ya Firman Tuhannya Adalah tentang Sekali lagi El Elyon Dia Yang Tertinggi Nah Sebelum Menyampaikan firman Tuhan Kak Priska akan membacakan Firman Tuhan hari ini Diambil dari Matius 7 Ayat 1 Sampai 5 Kak Priska Bacakan ya Adik-adik Menimak dengan baik Dan bagi yang sudah bisa baca Boleh Ambil kitabnya Dan membaca Bagi yang belum bisa baca Boleh dengarkan Kak Priska Atau juga minta bantuan orang tuanya Untuk Sama-sama membacakan Benarkan ya Matius 7 Ayat 1 Sampai 5 Hal menghakimi Jangan kamu menghakimi Supaya kamu Tidak dihakimi Karena Dengan penghakiman yang kamu pakai Untuk menghakimi Kamu akan dihakimi Dan ukuran yang kamu pakai Untuk mengukur Akan diukurkan kepadamu Mengapakah engkau melihat Selumbar di mata saudaramu Sedangkan balok di dalam matamu Tidak engkau ketahui Bagaimanakah engkau dapat Berkata kepada saudaramu Biarlah aku mengeluarkan Selumbar itu dari matamu Padahal Ada balok di dalam matamu Hai orang munafik Keluarkanlah dahulu Balok dari matamu Maka Engkau akan melihat dengan jelas Untuk mengeluarkan selumbar itu Dari mata saudaramu Demikianlah firman Tuhan Nah adik-adik Sudah dengarkan Firman Tuhan Yang barusan kakak bacakan Dari Matius 7 Ayat 1-5 Intinya Adik-adik Diperintahkan oleh Tuhan Untuk Jangan Menghakimi Hmm Kakak-kakak Tadi kakak bilang Tema hari ini adalah Tentang El Elyon Dia yang Tertinggi Lalu Jangan menghakimi Hmm Maksudnya Gimana ya kak? Nah Adik-adik Terus mendengarkan ya Kak Peska akan jelaskan Karena Allah Adalah Yang kita sembah Adalah Allah yang Tertinggi Kita harus selalu ingat Dia yang Tertinggi Tidak bisa disamakan Dengan siapapun Allah Itu adalah Tuhan Di atas segalanya Yang bisa Apa saja Yang paling tinggi Nah Adik-adik harus selalu ingat Karena Allah Kita adalah Tuhan yang Paling tinggi Maka Kita harus Selalu ingat Harus Selalu Memandang Kepada Kepada Siapa? Kepada Tuhan Nah Misalnya nih Adik-adik punya Masalah Kesusahan Misalnya Orang tua adik-adik Sedang sakit Atau saudara adik-adik sedang sakit Atau adik-adik sedang mengalami sesuatu yang tidak baik Jangan Memandang kepada masalahnya Hmm Misalnya nih Adik-adik punya masalah sesuatu Aduh ini masalah besar banget deh Pakah aku sedih nih Karena aku punya masalah yang besar Seperti Nah Jangan memandang masalahnya Karena ingat Kita Punya El Elyon Allah yang Tertinggi Allah yang kita sembah Jadi Karena Dia adalah yang tertinggi Adik-adik Bukan memandang masalahnya besar Tapi Harus selalu Memandang Tuhan yang Kisah kita sembah Sebagai Allah yang Tertinggi Kalau kita Memandang Allah Tuhan kita Kita angkat tangan kita Kita lipat tangan kita Kita berdoa Kita Memohon kepada Tuhan Kita Kita memohon Segala sesuatu kepada Tuhan Menceritakan perasaan kita kepada Tuhan Pasti Tuhan akan menjawab doa-doa kita Dan Segala masalah apapun Ingat Tuhan adalah Allah yang Tertinggi Jadi gak usah takut adik-adik Gak ada tuh yang lebih tinggi dari Allah kita Jadi meskipun masalah kita sebesar apapun Pasti Tuhan punya jawabannya Tapi adik-adik harus selalu ingat Pandang Kepada Tuhan Nah Kalau kita memandang kepada Tuhan Yang paling tinggi Pasti dengan otomatis adik-adik akan rasa lega Karena yang kita pandang adalah Tuhan yang maha tinggi Dan pastinya kita jadi kuat Tidak akan putus asa Karena Tuhan yang maha tinggi Memberikan kekuatan kepada kita Nah Seperti tadi yang kakak bilang Tema hari ini adalah tentang El Elyon Allah yang tertinggi Nah Terus tadi bacaan firman Tuhannya dari Matthew 7 Tentang Jangan menghakimi Hmm Gimana ya maksudnya ya Nah Nah Kalau adik-adik Sudah tahu bahwa Allah kita adalah El Elyon Allah yang tertinggi Adik-adik harus selalu taaf dan setia kepada yang diperintahkan oleh Tuhan Nah Adik-adik kan sudah dengar bahwa Tuhan memerintahkan untuk tidak boleh menghakimi Tidak boleh menghakimi siapapun Karena Itu bukan tugas kita untuk menghakimi orang-orang lain Ya adik-adik Tidak boleh kita lihat Oh Dia Kelakuannya jelek tuh Ah Dia males tuh Ah Dia Kurang baik kelakuannya Oh Dia itu jahat tuh Tidak boleh seperti itu adik-adik Tugas kita Tidak boleh menghakimi orang lain Kenapa kita tidak boleh menghakimi orang lain Nah Adik-adik coba kita pikirkan Apa kita sendiri sudah sempurna? Hmm Pastinya enggak ya Adik-adik juga pasti buat kesalahan Kak Rizka juga bisa buat kesalahan Orang tua kita bisa buat kesalahan Semua manusia bisa buat kesalahan Makanya Tuhan memerintahkan Untuk tidak boleh menghakimi Jangan menghakimi saudaramu Dan maksudnya adalah Siapa saja Tidak boleh menghakimi orang lain adik-adik Ya jangan Suka mengatai orang lain Misalnya Menghakimi Oh dia pelit Oh dia jahat Oh dia Suka berantam Oh dia Kita menilai orang lain Lalu menghakimi orang lain Tidak boleh Oke Karena mungkin saja Adik-adik punya kesalahan yang lain Jadi Tugas kita bukan menghakimi Tetapi Kalau adik-adik melihat sesuatu seperti itu Adik-adik bukan harus menghakimi Tapi harus Mendoakan Ingat ya adik-adik Karena kita memahami bahwa Allah kita yang maha tinggi Yang tertinggi adik-adik juga harus selalu taat Dan tunduk kepada aturan yang sudah Tuhan berikan Yaitu jangan menghakimi Bagus adik-adik Ingat ya Jangan menghakimi Oke adik-adik Firman Tuhan hari ini sudah selesai Sekarang kita mau apa? Berdoa Kita mau berdoa Oke adik-adik Lipat tangan Tutup mata Kita mau berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Kami sudah Mendengarkan Firman Tuhan Tuhan Yesus Bantu kami ya Kami mau Tunduk Pada peraturan Tuhan Kami mau Menjadi anak Yang tidak suka menghakimi Tuhan Yesus bantu kami ya Berkati Papa mama Kakak adik Teman-teman Dan Semua orang Di sekitar kami Biarkan kami selalu Menjadi berkat Dimanapun Kami ditempatkan Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Haleluya Haleluya Semua yang siap Menjalankan Firman Tuhan Katakan Amin Oke adik-adik Firman Tuhannya sudah selesai Sekarang waktunya Untuk kita Menjalankan Firman Tuhan Ingat tadi Firman Tuhannya apa? Dia adalah El Elyon Ala yang tertinggi Dan Kita tidak boleh Menghakimi Oke adik-adik Dan jangan lupa ya Kalau adik-adik keluar Kita masih terus harus Selalu jaga kesehatan Jaga jarak Kalau keluar pakai masker Largin-lacin cuci tangan Makan makanan yang sehat Dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan Memberikan perlindungan kepada kita semua Nah Buat adik-adik yang ingin didoakan Adik-adik boleh kirim email Ke email di bawah ini Dan adik-adik juga jangan lupa untuk Subscribe di channel Awesome Kids Glow Di alamat bawah ini Sampai jumpa di Firman Tuhan Minggu-minggu berikutnya Bye Tuhan Yesus memberkati